Intro Tadi Pastor Mike bilang ya Jujur kalau bukan Pastor Mike yang nanya Saya akan berkata tidak saudara ya Cuma karena yang minta adalah Pastor Panutan saya dan gereja yang sangat Memberkati saya Saya otomatis langsung berkata tanpa pikir panjang Iya bersedia untuk menaik Kalau saudara tidak tahu Pastor Mike Dan Cinovi baru saja Juga kembali dari Sydney dan sangat amat Memberkati gereja kami di Sydney Jadi kami ini sangat diberkati oleh pelayanan gereja Gibion, kalau saudara tidak tahu Saudara sudah menjadi berkat seluruh dunia Dengan apa yang saudara lakukan disini Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan Berkortbah dari The Gospel Treasure Yang saya ambil dari Markus 14 Ayat 3 sampai 11, nah saya suka Kita baca ayat bersama-sama saudara ya Nah ini satu kebiasaan saya Memang pakaian saya muda tapi hati saya Tua saudara ya, jadi kita baca Bersama-sama dalam hitungan setiga ya saudara ya Kita baca bersama-sama dalam hitungan tiga Satu, dua, tiga Ketika Yesus berada di Bethania Di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa Suatu buli-buli pualam berisi Minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya Leher-leher buli itu Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus Ada orang yang menjadi gusar Dan berkata seorang kepada yang lain Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual Tiga ratus dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan Kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan Yang baik padaku Karena orang-orang miskin Selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu Bersama-sama kamu Ia telah melakukan Apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Lalu pergilah Judas Iskariot Salah seorang dari kedua belas murid itu Kepada imam-imam kepala Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus Kepada mereka Mereka sangat gembira Waktu mendengarnya Dan mereka berjanji Akan memberikan uang kepadanya Kemudian ia mencari Kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Kita berdoa Bapak kami berterima kasih Buat firmanmu Yang baru saja kami baca Dan kami percaya Firmanmu memiliki kuasa Untuk mengubah kehidupan kami Karena itu kami minta Beracara di tengah-tengah kami Ruh Kudus Buka mata kami Untuk melihat Betapa berharganya Putramu Yesus Kristus Sehingga sewaktu kami keluar Di tempat ini Kami keluar dengan Pengertian yang baru Kami keluar dengan apresiasi yang baru Tentang apa yang sudah kami miliki Dalam engkau Dan itu yang memampukan kami Untuk terus pertahan Terus hidup setia Dan memuliakan namamu Yesus Bantulah kami Tuhan Pakai perkataanku yang terbatas Untuk mengungkapkan Pribadimu Yang tidak terbatas Dan kami minta doa ini Dalam satu nama Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saya boleh duduk kembali Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan Saudara ya Bagaimana kita mengetahui Harga sesuatu Ada sebuah buku menarik Berjudul Priceless Yang ditulis oleh William Poundstone Yang membahas tentang Bagaimana segala sesuatu itu Mendapatkan harganya Jadi tesis utama buku ini adalah Bahwa kita itu Tidak benar-benar tahu Harga sesuatu Dan dia mengambil sebuah cerita Tentang seorang produser Broadway Yang menjelaskan begini Ketika mereka mengadakan orkestra Mereka itu mencoba Menjual kursi di balkon yang di atas Dengan harga murah Karena mereka berpikir Kursi itu bukan kursi yang terbaik Nah apakah Anda tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang membelinya Jadi orang-orang menganggap kursi itu Kursi yang buruk Karena harganya murah Nah jadi saudara tahu Apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan harganya Saudara ya Dan yang lucunya Waktu mereka menaikkan harganya Laku saudara Kenapa? Karena sekarang orang melihat harga tersebut Dan mereka berkata Coba lihat harganya Larang Pasti apik kursi ini Jadi saudara ngerti ya Jadi mereka menemukan Bahwa ternyata Mereka bisa menjual kursi Dengan harga 3 juta lebih banyak Daripada 1 juta Bukankah ini menarik? Saya beri contoh lagi Ini seperti sewaktu Kanyi Mengeluarkan sepatu sneakers yang bernama apa Saudara? Yeezy Jadi orang-orang itu menghabiskan puluhan juta Untuk membeli yeezy Dan saya cek di internet Yeezy termahal itu terjual Dengan harga 11.400 USD Atau sekitar 177 juta rupiah Nah apakah ini harga yang layak? Kalau Anda bertanya kepada kolektor sepatu Mereka akan menjawab Iya Kalau Anda bertanya kepada saya Saya sudah pasti jawabannya Tidak Harga paling mahal Yang saya akan bayar untuk yeezy itu 1 juta Mengapa? Karena mereka tidak nyaman untuk dipakai Bagaimana saya tahu? Karena saya punya satu pasang Oke Mari saya super jelas Sebelum Anda menghakimi saya Kita di Gospel Center Church Bahaya ini Sepatunya yeezy ya Ini pemberian saudara ya Saya tidak membelinya Tetapi Ada tetapi Jika Anda ingin memotret saya Memakai yeezy Ketika saya berkotbah Dan mempost di Pastor Sinsal Operator & Sneaker Kita bisa atur saudara ya Salah satu mimpi saya Yang belum tercapai Yaitu masuk ke account Instagram mereka Gak apa-apa ya Ini hashtagnya Bukan tempat orang sempurna Bukan tempat pastor sempurna juga Saudara ya Nah Tapi tesis dari buku ini Adalah Kita itu tidak tahu Harga Dari sesuatu Dan pertanyaan Teks yang kita baru baca ini adalah Apakah saudara tahu Harga Yesus Yang sebenarnya Karena mungkin Banyak dari kita Yang tidak tahu Nah dalam teks ini Kita melihat sebuah kontras Tadi kita sudah baca Ada seorang wanita Yang datang kepada Yesus Dan memberikan segalanya Bagi Yesus Jadi bagi wanita ini Harga Yesus Sangat Amat Mahal Namun di sisi lain Kita menemukan seorang pria Yang menjual Yesus Dengan harga yang sangat murah Dan pertanyaan teks ini Saya percaya Markus Menjelaskan cerita ini Bersebelahan Kenapa? Karena kita ingin Karena dia ingin kita berpikir Di sisi mana kita berada Apakah kita bagian dari Orang-orang yang berkata Yesus berharga Yesus sangat mahal Atau apakah kita Berada di sisi orang-orang yang berkata Harga Yesus sangat murah Jadi pertanyaannya buat kita Pagi hari ini adalah Berapa harga Yesus bagi Anda? Dan saya punya empat poin Harga, kritik, pujian, dan kontras Kita ada bersama-sama Yang pertama Harga Di ayat ketiga Ketika Yesus berada di Bethania Di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan Membawa suatu buli-buli pualam Berisi minyak narwasu murni Yang mahal harganya Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu Dicurahkannya minyak itu Ke atas kepala Yesus Jadi setting cerita ini Yesus dan para murid itu Sedang diundang makan Di rumah Simon Sikusta Nah tentunya saudara ya Simon sudah lagi tidak kusta Kenapa? Kalau Simon Sikusta Dia tidak boleh mengundang orang makan Karena penyakit kusta itu sangat menular Ini contohnya Kalau saudara diundang pesta makan Ke rumah orang yang lagi positif COVID Jujur ya Kita di gereja Berapa banyak saudara yang datang? Angkat tangan Berapa banyak saudara yang tidak akan datang? Angkat tangan Ya kan? Pada gak angkat tangan dua-dua ini Pada milih dulu Tergantung Dapat apa kalau datang gitu Ada door pressnya enggak Nah tentu kita pasti tidak datang Jadi yang terjadi disini Kemudian ada pesta makan Dan kemudian most likely Simon ini adalah orang yang sudah disembuhkan dari kusta Dan dia sedang merayakannya Dan kemudian di tengah-tengah pesta makan malam Terjadi sebuah adegan yang sangat mengejutkan Seorang wanita datang mendekati Yesus Dan ini aneh Kenapa? Karena seorang wanita sebetulnya tidak boleh mengganggu perkumpulan para pria Menurut adat isi adat Yahudi Tetapi kemudian Maria datang Dan kemudian Maria membawa Buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni Nah saya bukan ahli bidang parfum saudara ya Saya bukan ahli Tapi saya tidak bisa menjelaskan kepada saudara Detail di balik tanaman yang ditemukan di Himalaya ini Dan seberapa pentingnya Langkahnya tanaman serbut Karena saya tidak mengerti banyak apa-apa tentang tanaman Saya gak tahu apakah ini lagi Ini Surabaya atau tidak Di Sydney ini Buat para kaum wanita di gereja di Sydney Mereka itu lagi punya satu hobi baru Beli tanaman Gak tahu kenapa Jadi hobi memiliki tanaman itu lagi nge-in di Sydney Nah saya gak punya hobi itu Jadi kalau berbicara tentang tanaman Saya tidak mengerti Tetapi kalau berbicara tentang duit Saya mengerti ya saudara ya Saya bisa jerahkan kepada saudara Bahwa tanaman ini Eh tanaman ini Minyak ini harganya sangat amat mahal Berapa mahal Dikatakan Hadga minyak ini ada 300 dinar Nah satu dinar itu adalah Gaji kerja satu hari Jadi 300 dinar itu adalah Gaji kerja satu tahun Saudara kenapa Karena orang Yahudi tidak bekerja pada hari sabat Jadi kalau kita masukkan dalam Keuangan kita hari-hari ini Dengan kata lain Ini mungkin ya Mungkin Harganya sekitar 150 juta rupiah Nah saudara setuju ya Ini parfum luarang ya saudara ya Mahal sekali Saya waktu melihat harganya Wah parfum macam apa Harganya 150 juta Jadi saya google Parfum paling mahal di dunia Dan saya sangat terkejut saudara Nama parfumnya adalah Shumuk Nah apa itu Shumuk? Shumuk itu adalah apa yang kita rasakan Di hari yang panas dan gerah saudara ya Jadi parfum ini Masuk ke dalam Guinness World Record Karena apa? Karena memiliki berlian terbanyak Di botol parfum Dan parfum ini adalah parfum unisex Diperkirakan keharumannya Bertahan lebih dari 12 jam Pada kulit manusia Dan sekitar 30 hari pada kain Dan yang paling mengejutkan Harganya Harganya adalah 1,29 juta US dollar Atau dalam rupiah 20 miliar rupiah Jadi kalau anda menggunakan Shumuk Sebelum anda ke gereja hari ini Anda canggung sekarang saudara ya Tapi saya rasa tidak ada dari kita Yang menggunakan Shumuk Kalau ada Nanti kita ngobrol seibadah saudara ya Saya ingin berteman baik dengan saudara Tapi setuju ya saudara Gak usah ngomongin 20 miliar 150 juta saja sudah terlalu mahal Nah pertanyaannya bagaimana mungkin Maria bisa memiliki botol parfum Yang begitu mahal Apakah dia orang Yahudi Yang sangat amat kaya Crazy rich you Mungkin saja Tetapi para komentator setuju Kemungkinan besar Botol parfum ini sebetulnya adalah Barang pusaka keluarga Yang diturunkan dari satu generasi Ke generasi lain Jadi ini harta pusaka mereka Dan kemudian Maria datang Dan kita tahu wanita ini Maria Kenapa? Karena Injil Yohanes memberitahukannya kepada kita Bahwa ini adalah Maria Saudara Martha dan Lazarus Dan Maria datang Dan kemudian Maria membawa Harta pusaka keluarganya ini Kehadapan Yesus Jadi orang-orang kaget nih Wah ini wanita datang bawa Buli-buli pualan Berisi minyak narwastu Dan yang lebih mengagetkan Apa yang terjadi berikutnya Karena kalau saudara tahu Parfumnya dalam bentuk minyak Parfum itu seharusnya dipakai Dengan satu atau dua tetes saja Dan lebih dari cukup Benar saudara ya Jadi kalau parfum gitu Kita gak pakai sebanyak-banyaknya Kayak parfum itu kita gak pakai Kayak semprot di mana Terus Enggak ya Itu kayak semprot deodoran Bukan saudara ya Walaupun ada hari ini Orang-orang yang pakai parfum seperti itu Ya kan Kami menyebutnya Kita menyebutnya sebagai Remaja Nah Jadi orang-orang berpikir Waktu Maria membawa parfum ini Maria itu akan mengolaskan Satu atau dua tetes Untuk mengharumkan Yesus Tetapi yang terjadi kemudian Membuat setiap orang Di ruangan histeris Maria memecahkan Buli-buli polam tersebut Yang artinya Tidak ada jalan kembali Karena begitu Buli-buli ini dipecahkan Buli-buli ini Tidak bisa dipakai lagi Dan kemudian kita menemukan Jadi Maria bukan hanya Mengolaskan satu atau dua tetes Yesus Dia menumpahkannya Kepada Yesus Maria menuangkan Seluruh minyak parfum ini Ke atas kepala Dan kemudian sampai Kaki Yesus Dan tentu Kita harus memahami Tindakan ini Dalam konteksnya Kalau hari ini Seseorang datang Ke rumah saudara Dan kemudian mulai Menuangkan sesuatu Ke atas kepala saudara Kita harus khawatir Saudara ya Itu bukan hal yang baik Namun di suku Istiadat Yahudi Ini adalah hal yang baik Dan yang Maria katakan Apa yang Maria lakukan Waktu dia mencurahkan Minyak itu kepada Yesus Pada dasarnya Dia berkata begini Yesus Ini hartaku yang terutama Ini milikku yang paling berharga Dan sekarang aku membawa Apapun harapanku Apapun impianku Apapun yang paling aku hargai Aku bawa ke kakimu Dan aku curahkan semua untukmu Aku tidak akan menahan Apapun untukmu Semua yang aku miliki Adalah milikmu Ini radikal Dan saya mau berhenti Sejak sinak disini Ada beberapa pertanyaan Yang ditanyakan teks ini kepada kita Pertanyaan simple Hari ini Apa buli-buli Minyak narawas itu saudara? Karena setiap kita Pasti memiliki Harta Sesuatu yang kita pegang Sesuatu yang membuat kita Merasa berarti Sesuatu yang membuat kita Rasanya ini loh Karena aku punya ini Aku sosok Sambari I am someone Apa harga pengabdian kita Kepada Yesus? Karena ini yang harus kita Mengerti Adalah satu hal Untuk mengatakan bahwa Yesus layak Adalah hal lain Untuk memecahkan Buli-buli narawas itu kita Untuk Yesus Jadi pertanyaannya Bukanlah begini saudara Pertanyaannya bukanlah Apakah menurut kita Yesus layak? Kenapa? Bukan Karena saudara ada di gereja hari ini Saudara ada di Gibeon Church Saudara ada di Gospel Center Church Dan saudara saya yakin Sering berkata Solidio Gloria Segala kemuliaan bagi Tuhan Jadi Kalau kita bertanya Apakah Yesus layak Tentu saudara berjawab Solidio Gloria Allah layak Mendapat semua kemuliaan Tetapi kalau pertanyaan Kita rubah sedikit Bukanlah apakah Yesus layak Kita pertanyaannya adalah Apakah saudara Memecahkan Buli-buli minyak saudara Di kaki Yesus Berbeda Saudara lihat Apa yang Maria lakukan Maria tidak hanya Berkata Yesus layak Dia datang Dan dia pecahkan Buli-buli minyak narawasnya Yang berarti Maria tidak memberikan Sepuluh persen Maria tidak Dia memberikan 70 persen 99 persen Oh tidak Dia memberikan 100 persen Semuanya Hartanya Dia bawa kepada Yesus Dia serahkan semuanya Yang paling berharga Dalam hidupnya Hatinya Bahkan haknya Sebagai wanita Dia bawa ke kaki Yesus Ya pertanyaannya Bagi kita adalah ini Apa Buli-buli narawas kita Apa harta kita Yang paling berharga Dalam hati kita Apakah itu Portfolio kita Keluarga kita Rekening tabungan kita Investasi kita Anak-anak kita Gaya hidup kita Gambar diri kita Bisnis Standar hidup Apakah itu Pelayanan kita Atau apakah itu Mimpi kita Karena sampai kita Bisa membawa Buli-buli kita Kepada Yesus Dan memecahkannya Untuk Yesus Itu berarti Kita belum tahu Berapa harga Yesus yang sesungguhnya Sampai kita bersedia Memberikan apapun Untuk Yesus Kita belum tahu Seberapa berharganya Yesus Karena Yesus Jauh Lebih berharga Daripada Buli-buli narawasu kita Tapi kemudian Lihat apa yang terjadi Berikutnya ya Ini menarik sekali Yang kita temukan Yang terjadi Bukanlah pujian Namun kritik Ayat 4 dan 5 Ada orang yang menjadi Gusah dan berkata Seorang kepada yang lain Untuk apa Pemborosan minyak narawasu ini Sebab minyak ini Dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat Diberikan kepada Orang-orang miskin Lalu mereka Memarahi perempuan itu Nah jadi Waktu orang-orang Di rumah Simon ini Melihat apa yang Maria Lakukan Mereka bukan yang terkagum Wow Luar biasa sekali ya Pengabdian Maria Tidak Yang keluar malah Kritik Dan bukan hanya kritik Mereka Memarahi Maria Dan Marcus Tidak memberitahu kita Siapa yang memarahi Maria Tapi injil-injil lain Berkata Sudah tahu Siapa yang marahin Maria Siapa yang marah Murid-murid Yesus Jadi yang kesel Sama Maria Itu bukan orang-orang Di luar Orang-orang yang dekat Dengan Yesus Judas yang mengutarakan kritiknya Tetapi para muridnya pun setuju Yang lain Berkata bahwa Ini pemborosan Untuk apa 150 juta Dihamburkan seperti ini Bukankah kita bisa Memberikannya kepada Orang-orang miskin Dan waktu saya membaca ini Jujur Saya bisa bersimpati Dengan para murid Saudara bisa bersimpati Dengan para murid Karena benar ya Logika mereka masuk Mengapa menghaburkan 150 juta Begitu saja Bukankah uang ini Bisa dipakai Untuk memberi makan Banyak orang miskin Bukankah uang ini Bisa dipakai Untuk memberikan pakaian Dan tempat tinggal Bagi mereka yang membutuhkan Uang 150 juta Bisa menjadi Pemberian yang sangat berguna Bagi orang-orang miskin Jadi para murid Melihat apa yang Maria lakukan Sebagai Pemborosan Ini sia-sia Saya berikan gambaran lain Bayangkan seorang pria Yang sedang pergi ke perang Yang sangat pengit Sengit Dimana sudah Pasti dia hampir mati Pasti akan mati Dan dalam perjalanannya ke perang Ada seseorang berkata Bro Kan kamu mau pergi perang nih Aku mau berikan kamu hadiah Hadiah perpisahan Ini jam tangan Rolex Seharga 500 juta Sehingga sewaktu perang Kamu tidak akan pernah Kehilangan waktu Nah apa yang akan kita katakan Kalau saya Saya akan berkata Eh manere Orang mau mati Kok dikasih jam 500 juta Mending jamnya kasih aku Aku bisa jual Buat investasi Benar saudara Jadi yang terjadi Para murid melihat Pengabdian Maria Dan berkata Ini pemborosan Untuk apa Mereka melakukan ini Maria melakukan ini Tapi perhatikan Dengan mengkritik Maria Dengan mengkritik Harga pengabdian Maria Yang sangat mahal Dengan kata lain Mereka mengatakan Kepada Yesus Yesus Kamu Tidak layak Mereka tidak melihat Harga Yesus Jadi sewaktu mereka Merendahkan Maria Sebetulnya mereka juga Merendahkan Yesus Nah saudara mengerti ini Katakanlah ya Kalau saudara tidak tahu Gembala saudara Pas samaik Baru saja berulang tahun Jadi jangan lupa Say happy birthday Dan kirim kado saudara ya Katakanlah beliau Berulang tahun Dan katakanlah Saya itu Mau memberikan dia kado Nah saudara mengerti ini Saudara mengerti Harga sebuah pemberian Menandakan nilai orang Yang menerima hadiah tersebut Saya ulangi Harga sebuah pemberian Menandakan nilai orang Yang menerima hadiah tersebut Jadi kalau Pastor Mike ulang tahun Dan kemudian saya memberikan dia Es krim kone McDonald Untuk hadiah ulang tahun Anda tahu bahwa Pastor Mike berharga berapa? 5.000 rupiah Bagi saya Tetapi Jika saya Membelikan dia Ferrari Yang terbaru Untuk hadiah ulang tahunnya Saudara tahu Bahwa dia berharga Lebih daripada hidup Bagi saya Karena saya harus Membayar cicilan mobil Sampai 7 turunan Saudara ya Ini bercanda Saudara ya Pastor Mike tidak butuh Ferrari Butuhnya Lamborghini Saudara ya Jadi bagi Maria Harga Yesus Dia berkata Ini tidak ternilai Yesus begitu berharga Sehingga dia layak Mendapatkan Minyak narwasuku Sedangkan para murid Mengkritik Maria Karena Maria rela Menyerahkan harta terbaiknya Yang paling berharga Untuk Yesus Jadi para murid Tidak berpikir Bahwa Yesus layak Untuk menerima Pengabdian mereka Dan bukankah Ini dunia Dimana kita tinggal Hari ini Dunia kita Dan bahkan Orang-orang di gereja Mereka tidak memiliki Masalah dengan Pengabdian moderat kita Kalau kita bilang Oh aku ini orang Kristen Oh silahkan Munggu-munggu Ke gereja hari minggu Silahkan Mereka tidak punya masalah Tetapi Begitu kita berkata Yesus layak Mendapatkan Segalanya Oh oh Yang keluar dari mulut mereka Adalah Kritik Saya berikan sebuah contoh Kisah nyata Ada dua perempuan remaja Yang datang kepada Seorang pendeta Dan mengatakan Bahwa ketika nanti Waktu mereka sudah lulus Dari perguruan tinggi Mereka memutuskan Untuk pergi ke misi Jadi mereka ini Ini kisah nyata Mereka mau pergi ke dunia ketiga Untuk Mengembangkan masyarakat Dan kemudian juga Untuk merintis gereja Dan kemudian Orang tua dua perempuan ini Datang kepada pendeta ini Dan mereka kata Pak pendeta Tolong itu ngomong Sama anak-anak saya Tuh kenapa Masa mereka mau pergi misi Nanti selesai kuliah Mereka berkata Mereka mau pergi ke dunia ketiga Tolong ngomongin mereka Untuk apa mereka pergi Ke dunia ketiga Mereka butuh Pekerjaan Mereka butuh Gelar master Mereka butuh Menikah Karena mereka butuh Keamanan Dalam hidup Tapi apakah itu benar? Apakah mendapatkan Gelar master Dan menikah Memberikan kita Keamanan dalam hidup? Nah anda lihat Apa yang terjadi? Orang-orang Tidak memiliki masalah Dengan pengabdian moderat Terhadap Yesus Tetapi Ketika anda memilih Untuk meninggalkan Karir anda Untuk menjadi pendeta Sepenuh waktu Ketika anda meninggalkan Orang tua anda Untuk menjadi misionaris Ketika anda Mempriotosan Datang ke gereja Dan melaih Tuhan Daripada Membawa anak-anak Pergi les Dan pesta ulang tahun Ketika anda Menginvestasikan Keuangan anda Yang terutama Untuk kerajaan Allah Dibanding keamanan Masa depan Orang-orang akan berkata Kamu gak pikir lagi Kamu gak punya logika Kamu gila Ini pemborosan hidupmu Ini pemborosan uangmu Ini pemborosan talentamu Untuk apa? Ini tidak layak Dan sayangnya Sayangnya Terlalu banyak dari kita Memiliki pengabdian Kepada Yesus Yang masuk akal Bagi dunia Dan seharusnya Tidak demikian Karena pengabdian Kita terhadap Yesus Seharusnya Tidak masuk akal Bagi dunia Jika hidup kita Masuk akal Bagi dunia Yang melihat Maka kita Tidak tahu Harga Yesus Yang sebenarnya Jadi pertanyaannya adalah Apakah hari ini Hidup saudara Pengabdian Kepada Saudara Kepada Yesus Masuk akal Bagi dunia Karena pengabdian Total Kepada Yesus Seharusnya Mendatangkan kritik Dari orang-orang Sekitar saudara Tapi lihat Kalau dunia Emang kritik Lihat apa yang Yesus katakan Kita akan lihat Pujian Yesus Ayat 6-9 Tetapi Yesus Berkata Biarkanlah dia Mengapa Kamu menyusahkan dia Ia telah melakukan Suatu perbuatan Yang baik Padaku Karena orang-orang Miskin Selalu ada Padamu Dan kamu dapat Menolong mereka Bila mana Kamu menghendakinya Tetapi Aku tidak akan Selalu bersama-sama Kamu Ia telah melakukan Apa yang dapat Dilakukannya Tubuhku telah Diminyaknya Sebagai persiapan Untuk penguburanku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan Sudunia Apa yang dilakukannya Ini akan disebut juga Untuk Mengingat Dia Ini luar biasa Saudara Yesus berkata Kepada orang-orang itu Biarkan Maria Karena dia Melakukan suatu Yang baik Padaku Bahasa Inggrisnya Lebih indah Bukan hanya baik Yesus berkata Maria Melakukan suatu Yang indah Padaku Para murid Melihat pengabdian Maria Dan berkata Ini pemborosan Yesus Melihat apa yang Maria lakukan Berkata Ini sesuatu Yang sangat Indah Dan Yesus Berkata ini Indah Bukan karena Materi Bukan karena Nilai materi Tapi karena Yesus tahu Apa yang ada Di hati Maria Yesus tahu Bahwa bagi Maria Yesus adalah Segalanya Jadi Maria Melihat Yesus Dan berkata Yesus layak Mendapatkan Minyak-minyak Bulinar Wasoku Yesus layak Mendapatkan Harta yang terbaik Dalam hidupku Dia lebih dari layak Dan Maria Tidak melihatnya Sebagai pemborosan Mengapa? Karena Maria Memiliki software Accounting yang baru Dan Yesus Menjelaskannya Seperti ini Kita baca bersama-sama Sudara ya Matius 13 44 Hal kerajaan sorga Seumpama harta Yang terpendam Di ladang Yang ditemukan Dan ditutup orang Kemudian dalam Kegembiraannya Dia pergi Dan menjual Semua yang dia miliki Dan membeli Ladang itu Jadi dalam Perumpaan ini Yesus berkata Begini Ada seorang pria Yang menemukan Harta karun Yang begitu berharga Di sebuah ladang Tetapi ladang itu Bukan miliknya Dan apa yang pria ini Lakukan Dia kemudian mengambil Semua yang dia miliki Dia jual itu semua Mengapa? Untuk membeli Ladang ini Dan yang menarik Sewaktu pria ini Melakukan itu Pria ini tidak melakukan Kepaksa gue jual Harus gak ada Punya pilihan lain Dia tidak menjual Semua yang dia miliki Dengan sedih Dengan menggrutu Ya sudahlah Inilah harganya Untuk aku mengikuti Kris Tidak Tetapi Yesus berkata Dia menjualnya Dengan apa Sudara? Dalam Kegembiraannya Bukan kesedihan Kenapa? Jadi Articutnya itu Waktu dia menjual Semua yang dia miliki Gila Aku seneng banget nih Aku bisa menjual Semua yang aku miliki Aku bisa dapatkan Harta ini Kenapa? Karena pria ini Mengerti dengan jelas Bahwa apa yang ada Di ladang ini Jauh lebih berharga Dari semua yang dia miliki Dan ini yang Yesus katakan Yesus mau berkata Kepada kita semua Berapapun harga Yang harus kita bayar Yesus layak Kita mungkin kehilangan Semua yang kita miliki Kita mungkin harus menjual Semua yang kita miliki Tetapi itu adalah harga Yang sangat layak Karena Yesus Jauh lebih berharga Transaksi apapun Yang kita lakukan Untuk menghormati Yesus Adalah transaksi Yang layak Berapapun harganya Karena Yesus adalah Harta Di atas Segala harta Dan waktu saudara melakukannya Yesus berkata Saudara melakukan Suatu yang indah Bagi Yesus Kemudian lihat ayat 7 Ini menarik sekali saudara ya Ini ayat sangat aneh Karena orang-orang miskin Selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu Bersama-sama kamu Nah waktu saya baca pertama ini Saya bingung nih Yesus maksudmu apa ya Apa kamu gak peduli Sama orang-orang miskin Benar saudara ya Kok sepertinya dia berkata Cuekinlah orang-orang miskin Bukan saudara Jadi kalau saudara perhatikan Injil Matius Marcus Sukarno Yohana Saudara menemukan Yesus ini sangat memperhatikan Orang miskin Bahkan di perjudian baru Kita diperintahkan Untuk memperhatikan Orang-orang miskin Jadi yang terjadi disini Bukan Yesus tidak peduli Tapi Yesus mau berkata Orang-orang miskin itu Menggambarkan Peluang dan kewajiban Yang berkelanjutan Karena kita akan selalu Memiliki orang-orang miskin Namun tidak demikian Dengan Yesus Karena dalam beberapa hari Kalau saudara ceritanya Yesus akan ditangkap Dipukuli Disiksa Dan kemudian Dia akan mati Jadi mereka tidak akan Memiliki Yesus lagi Dengan kata lain Yesus mengatakan Kepada mereka Taruh harga yang jauh lebih besar Padaku Daripada Orang-orang miskin Karena kamu tidak akan Selalu memiliki aku Dan ini mungkin Yang paling mengejutkan Dalam cerita Kalau minyak narwastu Sudah mengejutkan Ini lebih mengejutkan Layak Karena sepertinya Yesus berpikir Cara dia berbicara Tentang dirinya sendiri Dia menunjukkan Tampaknya Dia berpikir Bahwa dia adalah Prioritas Nomor satu Di alam semesta Dia melihat Semua yang Maria lakukan Dan dia berkata apa Aku Layak Nah Siapa saudara Yang bisa ngomong seperti ini Apa ada orang lain Yang bisa berkata seperti ini Kalau saudara tahu Di alkitab saudara Ada satu kitab Yang ditulis oleh Tuhan Yang digunakan Untuk Memuji Tuhan Saudara tahu kitab itu Apa namanya Masmur Nah jadi bayangkan ya Seorang suami Datang ke istrinya Dan berkata gini Sayang Aku telah menulis Sesuatu untuk kamu Aku telah menulis 150 lagu Yang berbicara tentang Betapa hebatnya aku Aku ingin memberikan ini Kepada kamu Sebagai hadiah Sehingga kamu dapat Membukanya Dan membacanya Setiap malam Sebelum kamu tidur Dan setiap pagi Waktu kamu bangun Dan ketika kamu melakukan ini Hatimu akan penuh Dengan suka cita Yang melimpah Akan betapa hebatnya aku Menurut anda Apa respon sang istri Kalau istrinya orang Jakarta Dia akan berkata Lu gila Kalau istrinya orang Cina Dia akan berkata apa Sencinping Kalau istrinya orang bule Dia akan berkata Have you lost your mind Tapi yang menang Respon istri Surabaya Wetan koniki Iya kan Paling enak saudara ya Kenapa suami yang waras Tidak akan pernah Memberikan buku ini Kepada istrinya Mengapa? Karena kita tahu Tidak ada suami yang layak Tidak ada manusia yang layak Tetapi mari saya beritahu Yesus layak Dia tahu harganya Dan Yesus memberitahu kepada kita Bukannya dia gak peduli Kepada orang miskin Dia berkata Bantulah orang-orang miskin Tetapi Sembahlah aku Hanya aku yang layak disembah Karena sangat mungkin Kita membantu orang miskin Kita melayani Namun kita Tidak menyembah Yesus Dia bukan harta utama kita Dan ayat berikutnya Ini menarik Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya Ini akan disebut juga Untuk Mengingat dia Ini pujian yang Luar biasa Saudara Kalau para murid Mengkritik Maria Yesus berkata Apa yang Maria lakukan Tidak akan pernah Dilupakan Dimanapun Injil diberitakan Apapun yang Maria lakukan Akan disebut Untuk mengingat dia Lama setelah Kekaisan Romawi lewat Rama setelah Presiden Raja meninggal Tindakan Maria Akan terus dikenang Dari mana kita tahu Karena 2000 tahun kemudian Hari ini Kita masih Membicarakannya Dan ini semua terjadi Karena satu Karena Maria Melihat Yesus Layak Jadi Kalau ada suara-suara Yang berkata kepada Saudara Tolong Kecilkan pengabdianmu Kepada Yesus Tolong Minimai pengabdianmu Kepada Yesus Karena mungkin Kamu terlalu radikal Encouragement saya Abaikan suara itu Karena bagi dunia Mungkin itu sia-sia Tetapi bagi Yesus Pengabdian suara Adalah hal Yang indah Kepada akhirnya Yang penting bukanlah Apa yang kita katakan Tentang diri kita sendiri Yang penting bukanlah Apa yang orang lain Katakan tentang kita Yang penting adalah Apa yang Yesus Katakan Tentang kita Nah para orang tua Di sini Apakah Anda ingin Melihat perubahan Perbedaan Dalam kehidupan Anak-anak Anda Tunjukkan Pengabdian Anda Yang indah Kepada Yesus Yang paling dibutuhkan Anak-anak Anda Maaf Bukan lebih banyak Warisan Bukan lebih banyak Mainan Bukan lebih banyak Kesempatan Bukan masuk ke sekolah Yang terbaik Bukan mendapatkan Nilai ujian yang terbaik Bukan pergi kelas Yang banyak Dan bukan juga Keliling dunia Di usia lima tahun Yang paling dibutuhkan Anak-anak Anda Dari Anda Alah untuk melihat Kasih Anda Terhadap Yesus Anak-anak Anda Perlu melihat Papa dan Mama Menunjukkan bahwa Yesus Layak Tapi lihat Kemudian yang berikutnya Terjadi Dan ini Sangat aneh Dan saya percaya Ini inti dari cerita ini Kita akan melihat Sebuah kontras Yang sangat Amat menarik Lihat 10 dan 11 Lalu pergilah Judas Iskariot Salah seorang Dari kedua belas Murid itu Kepada imam-imam kepala Dengan maksud Untuk menyerahkan Yesus kepada mereka Mereka sangat gembira Waktu mendengarnya Dan mereka berjanji Akan memberikan Uang kepadanya Kemudian ia Mencari kesempatan Yang baik Untuk Menyerahkan Yesus Jika Maria Adalah gambaran Seorang berkata Yesus layak Sekarang kita Menemukan gambaran Seorang pria Bernama Judas Yang berkata Yesus Tidak Layak Dan yang Mengejutkan Saudara Judas ini Bukan orang asing Judas ini Adalah salah satu Dari dua belas Murid Yesus Yang sudah bersama Yesus Tiga tahun Dia melihat Semua mujizat Yang Yesus lakukan Dia melihat Kesembuhan Yang Yesus lakukan Dia berada Dekat Yesus Waktu Yesus Mengajar Tetapi Pada saat Bersamaan Dia tidak Melihat Harga Yesus Yang sesungguhnya Jadi dia Berada Di sekitar Yesus Tetapi dia justru Datang pergi Ke imam-imam Untuk menjual Yesus Perhatikan Bukan imam-imam Yang mencari Judas Judas Yang datang Kepada mereka Untuk menjual Yesus Dan ini Memberikan Peringatan Kepada kita Yang rajin Ke gereja Ini Peringatannya Kedekatan Dengan Yesus Tidak Menjamin Kesetiaan Kita Bisa Berada Di sekitar Yesus Sepanjang Hidup kita Dan Tidak Pernah Melihat Harga Yesus Yang sebenarnya Jadi waktu Para imam ini Mendengar rencana Judas Untuk menjual Yesus Mereka senang Dan kemudian Mereka menawarkan Judas Saudara tahu Berapa 30 Keping perak Injil-injil lain Memberitahukan kita Harganya Dan para Komentator Berkata Perak itu Adalah kata lain Yang digunakan Untuk Menggamarkan Dinar Kenapa Karena koin Dinar itu Adalah koin Perak yang Paling umum Di zaman itu Jadinya Dengan kata lain Judas Menjual Yesus Untuk berapa 30 Dinar Nah mari kita Lakukan perbandingannya Saudara Maria mencurahkan Berapa 300 Dinar Untuk Yesus Judas Mendapatkan 30 Dinar Untuk Yesus Yang berarti Judas hanya menjual Yesus Untuk 10% Dari harga Yesus Saudara tahu Ini apa Namanya Ini Ini namanya Transaksi Yang sangat Merugikan Maria Dia berkata Yesus Bernilai 150 Juta Dia curahkan Itu semua Untuk Yesus Judas Berkata 15 Juta Aku Jual Yesus Dan ini Kontras Antara Maria Dan Judas Kita Lihat Maria Adalah Seorang Wanita Yang tidak Meliki Kedudukan Judas Adalah Salah Satu Dari 12 Murid Yesus Maria Memberikan Semua Yang Dia Miliki Kepada Yesus Judas Mengambil Sebanyak Yang Dia Dapat Untuk Yesus Maria Memberkati Yesus Judas Mengkianati Yesus Maria Mencinta Yesus Judas Memakai Yesus Maria Melakukan Hal Yang Indah Judas Melakukan Hal Yang Tercelah Maria Dikenang Karena Pengabdiannya Judas Dikenang Karena Pengkhianatannya Dan Di balik Semua Ini Perbedaan Utamanya Jonathan Edward Dalam Komentarinya Dalam Pases Ini Dia Berkata Begini Yang Paling Mengejutkan Semua Orang Tentang Tindakan Maria Adalah Ketidak Bergunaan Tindakan Tersebut Coba Pikirkan Hal Ini Tidak Berguna Bagi Yesus Yesus Tidak Perlu Diurapi Dengan Minyak Selah Harga 150 Juta Minyak Tawan Saja Sudah Lebih Dari Cukup Dan Ini Juga Tidak Berguna Bagi Maria Maria Tau Bahwa Yesus Mengasihi Dia Martha Maria Dan Lazarus Ada Orang Orang Terdekat Yesus Jadi Maria Tau Dia Tidak Perlu Berusaha Untuk Mendapatkan Perkenanan Yesus Lalu Mengapa Maria Melakukan Ini Dan Jonathan Edward Berkata Dengan Kata Lain Perbedaan Utama Antara Dia menganggap Yesus Indah Judas Menganggap Yesus Berguna Maria Berkata Aku Melayani Yesus Karena Aku Tidak Pantas Mendapatkan Apapun Tetapi Yesus Memberikan Segalanya Bagiku Aku Sudah Melihat Keindahan Yesus Dan Dialah Harta Utama Dalam Hidupku Karena Itu Aku Berikan Harta Terbaik 150 Juta Bagi Yesus Judas Berkata Aku Melayani Yesus Untuk Mendapatkan Sesuatu Dari Yesus Aku Melihat Dia Sebagai Sosok Yang Berguna Dan Jika Dia Tidak Berguna Lagi Aku Akan Menjual Dia Dan Mendapatkan Sebanyak Mungkin Walaupun Hanya 15 Juta Setelah Tau Bagaimana Cara Kita Membedakan Hari Ini Apakah Yesus Berguna Atau Indah Bagi Kita Kita Bisa Tau Bukan Sewaktu Hidup Kita Baik-baik Saja Kita Tau Apakah Yesus Indah Atau Berguna Sewaktu Kekecewaan Menghajar Kita Sewaktu Kita Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Kalau Kita Berkata Kepada Tuhan Tuhan Mengapa Kau Izinkan Ini Terjadi Pada Aku Ini Tidak Adil Seharusnya Aku Mendapatkan A, B, C, D, E, Aku Tidak Layak Mendapatkan Ini Karena Itu Tuhan Kamu Tidak Becus Dan Aku Meninggalkan Mu Berarti Kita Melihat Yesus Hanya Sebagai Berguna Kita Adalah Judas Tetapi Kalau Kita Berkata Kepada Tuhan Di Tengah Kekecewaan Tuhan Ini Sangat Menyakitkan Aku Tidak Tahu Kenapa Aku Melewati Ini Tapi Aku Tahu Engkau Menggunakan Situasi Ini Untuk Kebaikanku Dan Kemuliaan Mungkin Aku Tidak Mengerti Sekarang Tapi Aku Tahu Betapa Berharganya Engkau Bagiku Dan Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Adalah Maria Kita Melihat Yesus Sebagai Indah Dengan Kata Lain Bagaimana Kita Meresponi Kekecewaan Menunjukkan Apakah Yesus Itu Indah Atau Berguna Bagi Kita Judas Menggambarkan Agama Dimana Judas Berkata Agama Beroperasi Seperti Ini Aku Taat Oleh Karena Itu Aku Berhak Mendapatkan ABCDE Dan Tuhan Berhutang Kepadaku Sementara Injil Berkata Alasan Aku Hari Diterima Semata Mata Hanyalah Karena Pengorbanan Kristus Yang Sempurna Bagiku Aku Tidak Layak Mendapatkan Apa-apa Karena Itu Hari Ini Aku Taat Karena Aku Berhutang Kesegalanya Kepada Yesus Dan Kebenarannya Adalah Begini Walaupun Kita Hari Percaya Injil Bukankah Benar Di Dalam Hati Kita Masih Ada Prinsip-prinsip Agama Yang kita Pegang Masih Ada Suara Kecil Yang berkata Kalau Aku Melakukan Ini Dan Itu Maka Tuhan Akan Memberikan Aku ABCDE Meskipun Kita Bukan Judas Setiap Kita Memiliki Judas Di Dalam Kita Pertimbangan Pertimbangan Ini Kita Sangat Sering Menjual Yesus Dengan Harga Yang Lebih Murah Daripada 30 Keping Perak Pertanyaan Yang ditanyakan Teks Ini Adalah Gini Berapa Harga Kita Mungkin Kita bersedia Mengikuti Yesus Sewaktu Segala Sesuatu Baik-baik Saja Tetapi Pada Titik Mana Kita Berhenti Berapa Sering Kita Menjual Yesus Untuk Beberapa Menit Seks Berapa Sering Kita Menjual Yesus Demi Reputasi Yang Baik Di Kantor Berapa Sering Kita Menjual Yesus Untuk Penerimaan Teman Sekelas Kita Yang Kita Tidak Bertemu Lagi Berapa Sering Kita Menjual Yesus Untuk Pengakuan Orang-orang Yang Bahkan Kita Tidak Kenal Untuk Urusan Bisnis Yang Membuat Rekening Kita Lebih Gemuk Untuk Jam Kerja Yang Menghentikan Kita Berkominmen Ke Gereja Dan CK Untuk Tugas Sekolah Yang Kita Bisa Lakukan Di Hari-Hari Yang Lain Kita Sering Menjual Yesus Dengan Harga Jauh Lebih Murah Dari 30 Keping Perak Dan Tentunya Kalau Saudara Berpikir Dengan Wajar Kita Tidak Melakukan Transaksi Ini Ini Transaksi Yang Bodoh Tetapi Dosa Membuat Kita Bodoh Dan Ini Kekhawatiran Saya Mungkin Kita Rajin Ke Gereja Mungkin Kita Rajin Pelayanan Mungkin Kita Rajin CK Tetapi Pada Saat Yang Sama Kita Buta Terhadap Harga Yesus Yang Sebenarnya Kita Tidak Bisa Melihat Betapa Berharganya Dia Kita Adalah Judas Kita Berpikir Yesus Tidak Layak Untuk Itu Apapun Itu Itulah Harga Kita Dan Kalau Kita Tidak Melihat Harga Yesus Yang Sebenarnya Kita Akan Terus Menjual Yesus Dengan Sangat Murah Kalau Kita Tidak Melihat Yesus Sebagai Harta Yang Terindah Hanyalah Masalah Waktu Sebelum Kita Menjual Yesus Kalau Gitu Pertanyaannya Hari ini Bagaimana Cara Kita Bisa Melihat Yesus Sebagai Harta Yang Terindah Kalau Anda Memperhatikan Ada Satu Ayat Yang Saya Sengaja Lewati Dan Ayat Itu Adalah Ayat 8 Ayat 8 Yesus Berkata Ia Telah Melakukan Apa Yang Dapat Dilakukannya Tubuhku Telah Diminyakinya Sebagai Persiapan Untuk Penguburanku Nah Ayat ini Membingungkan Sudara Jadi Ada Beberapa Komentator Yang berkata Maria Itu Mendapat Ilham Khususus Dari Tuhan Dan Dia Tahu Bahwa Yesus Akan Mati Untuk Menebus Dosa Manusia Tapi Menurut saya Tidak Demikian Tapi Ada Komentator Lain Juga Berkata Maria Sama Sekali Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Yesus Karena Pada Waktu Itu Tidak Ada Konsep Bahwa Mesias Akan Mati Dan Dibangkitkan Nah Yang Mana Jawabannya Menurut Saya Jawabannya Di Tengah Tengah Maria Tidak Memahami Semua Makna Yang Datang Dengan Kematah Yesus Tapi Entah Bagaimana Maria Tahu Yesus Akan Mati Maria Tidak Mengerti Setah Persis Tapi Iman Maria Dan Kasih Maria Kepada Yesus Memungkinkan Dia Mengetahui Bahwa Ada Sesuatu Yang Akan Terjadi Yang Orang Lain Tidak Bisa Lihat Dan Dia Menyadari Yesus Akan Mati Itulah Sebabnya Maria Datang Dan Mempersiapkan Yesus Untuk Penguburan Jadi Sewaktu Dia Mengurapi Kaki Yesus Dia Mengurapi Kepala Yesus Dia Berkata Kepada Yesus Yesus Aku Tidak Mengerti Apakan Terjadi Yang Aku Tahu Kamu Akan Mati Dan Kamu Akan Mati Untuk Aku Aku Belum Punya Gambaran Yang Pasti Tapi Aku Tahu Ini Akan Menunjukkan Kasih Kepadaku Dan Ini Membanjiri Hatiku Dengan Kasih Sehingga Aku Harus Mencurahkan Kasih Kepadaku Dan Kalau Maria Bisa Melakukan Itu Dengan Sedikit Yang Dia Tahu Bagaimana Dengan Kita Hari Ini Karena Hari Ini Kita Tahu Persis Mengapa Yesus Harus Mati Kita Tahu Satu Satunya Cara Untuk Saudara Dan Saya Hari Ini Bisa Diselamatkan Adalah Yesus Harus Mati Harga Hidup Kekal Kita Adalah Kematian Anak Allah Yang Sempurna Dan Kekal Dan Ini Ironinya Kita Semua Adalah Judas Kita Semua Adalah Orang Yang Menjual Yesus Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Semua Buta Terhadap Harga Yesus Yang Sesungguhnya Kita Tidak Bisa Melihat Betapa Berharganya Dia Dan Kita Terus Menerus Melakukan Hal Hal Yang Membuat Kita Semakin Hari Semakin Berdosa Kita Layak Menerima Hukuman Karena Dosa-dosa Kita Namun 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 Di Kayu Selim Apa Yang Terjadi Yesus Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Dialah Maria Yang Lebih Besar Apa Yang Terjadi Sama Seperti Maria Menghancurkan Buli-buli Narwastunya Untuk Yesus Tubuh Yesus Hancur Berkeping-keping Tubuh Yesus Harus Dihancurkan Untuk Dosa Saudara Dan Saya Sehingga Sewaktu Saudara Dan Saya Menaruh Iman Kita Kepada Krisus Yang Kita Terima Bukanlah Hukuman Yang Kekal Yang Kita Terima Bukanlah Neraka Tetapi Yang Kita Terima Adalah Penerimaan Dan Pengakuan Allah Semesta Alam Tetapi Ini yang Menarik Kalau Maria Menghancurkan Buli-buli Narwastunya Untuk Harta Di Atas Segala Harta Yesus Memberikan Hidupnya Yesus Menghancurkan Tubuhnya Untuk Orang-orang Yang Tidak Berharga Dan Berdosa Seperti Saudara Dan Saya Jadi Di Kayu Salib Dia Tidak Berkata Oh Saudara Luar Biasa Saudara Berharga Tidak Dia Tau Saudara Begitu Bejat Saudara Begitu Tidak Layak Sehingga Kematiannya Dibutuhkan Tapi Di Kayu Salib Bukan Hanya Satu Atau Dua Tetes Minyak Yang Keluar Di Kayu Salib Darah Yesus Tercurah Sepenuhnya Darah Yesus Habis Keluar Mengapa Karena Di Kayu Salib Dia Berkata Engkau Yang Tidak Berharga Yosi Yang Tidak Berharga Aku Katakan Mulai Hari Ini Yosi Berharga Nilai Kita Di Mata Yesus Adalah Salib Kita Kita Yang Tidak Berharga Menjadi Berharga Karena Yesus Mati Bagi Kita Dan Hari Ini Itu Pertanyaannya Apakah Sudara Melihat Kebenaran Injil Ini Apakah Hati Sudara Tertawan Dengan Apa Yang Yesus Lakukan Untuk Sudara Karena Satu Satunya Cara Sudara Bisa Melepaskan Minyak Minyak Narawas Sudara Sudara Bisa Memecahkannya Bukan Aku Harus Tidak Hanya Satu Sewaktu Hati Sudara Sudah Melihat Aku Sudah Memiliki Harta Di Atas Segala Harta Aku Sudah Memiliki Pengakuan Krisus Aku Sudah Memiliki Pujian Krisus Aku Sudah Memiliki Penerimaan Krisus Karena Itu Harta Harta Lain Menjadi Tidak Berharga Bagiku Sampai Tingkat Dimana Kita Melihat Betapa Berharga Yang Kita Bagi Yesus Sampai Tingkat Itu Kita Melihat Harga Yesus Yang Sebenarnya Jadi Pagi Hari Faktanya Kita Tidak Bisa Terlalu Mencintai Yesus Kita Tidak Bisa Terlalu Mengabdi Kepada Yesus Tidak Bisa Karena Apapun Harganya Yang kita Harus Bayar Itu Layak Karena Sewaktu Kita Melihat Harga Injil Yang Sebenarnya Harga Yesus Yang Sesungguhnya Itu Seperti Bintang Bintang Menjadi Redup Karena Matahari Telah Terbit Apa Yang Sebelumnya Begitu Berharga Bagi Kita Menjadi Kurang Berarti Karena Harga Yesus Semakin Bersinar Yesus Adalah Harta Terindah Di Alam Semesta Pertanyaannya Berapa Harga Yesus Bagi Anda Mari Kita Tutupkan Mata Siang Hari Mari Kita Cek Hati Kita Jadi Pertanyaannya Bukanlah Apakah Sudara Di Berkata Bahwa Yesus Layak Bukan Pertanyaannya Adalah Apa Harta Terbesar Sudara Kalau Hari Ini Tiba-tiba Tuhan Berkata Pecahkan Buli-buli Minyak Narwasu Itu Kepadaku Berikan A B C D Pertanyaannya Apakah Sudara Bisa Karena Kalau Sudara Belum Bisa Itu Berarti Saat Ini Kita Perlu Bertobat Dari Berhala-berhala Hati Kita Kita Belum Bertobat Dari Hal-hal Yang Mengikat Kita Dan Kita Perlu Melihat Kepada Kristus Yang Jauh Lebih Indah Kristus Yang Jauh Lebih Berharga Yang Perlu Kita Lakukan Terus Memandang Kepada Yesus Terus Melihat Salibnya Melihat Pengorbannya Sampai Matahari Itu Menjadi Terbit Di hati Kita Dan Bintang Bintang Itu Mulai Mereduk Dan Mungkin Mungkin Siang Hari Ini Tuhan Sedang Berkata Kepada Sudara Berikan Minyak Narwasu Itu Padaku Apapun Itu Saya Berdoa Setiap Dari Kita Boleh Berkata Seperti Maria Bukan Hanya Tuhan Engkau Layak Tetapi Kita Bisa Mecahkan Buli Buli Narwasu Itu Karena Kita Tahu Kita Sudah Memiliki Harta Di Atas Segala Harta Kita Sudah Memiliki The Gospel Treasure Dan Biala Ini Menjadi Kebenaran Kita Dan Kami Minta Doa Ini Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sampai 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 Sampai